Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya sholawat mengadu kepada Rasulullah, kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main, saya gak pernah segelisah itu. Dulu punya masalah apa saja, tidak ada gelisah, gelisahnya bukan main. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah, Salamualaika Ya Rasulullah, Salamualaika Ya Habibullah, Salamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Begitu terus saya baca, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah syafaatkan aku, syafaatkan kolmuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu, seakan-akan beliau berkalam. Bacalah, Assalamualaika atau Assalatu Assalamualaika Ya Abadi Ya Rasulullah. Pas mau azan, saya sadar lagi. Terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, Man ra'ani fil manam, Fasayaran Yaqbah. Saya yang bermimpi ketemu aku, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawai berkata, jika seorang bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri, maka Imam Nawai berkata, yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi, tapi yang dijadikan adalah perkataan Nabi di alam nyata, yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, ya seandainya benar-benar. Itu pun benar-benar Nabi yang dia lihat. Karena banyak orang hukum bisa mengaku sebagai Nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada dua. Sabda Nabi dalam mimpi, atau sabda Nabi di alam nyata. Tentu kalau kita merojihkan, lebih kuat sabda Nabi di alam nyata. Perkataan Nabi yang berkata, berbukalah karena melihat hilal, dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat, maka lihatlah, lihat hilal. Jangan berpegang dengan mimpi. Sama seperti seorang misalnya, bermimpi Nabi menyurutceraikan istrimu. Lihat dulu. Maka dilihat hukum, apa yang diwasiatkan oleh Nabi berhadapan dengan istri seperti ini misalnya. Apakah dia mengikuti mimpi tersebut, maka dia mimpi bukan dalil secara tersendiri. Oleh karenanya, tidak boleh kita berdalil dengan mimpi. Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru. Seperti sebagian orang mengatakan, aku mendapatkan zikir ini, kenapa Nabi yang kasih dapat ijazah dari Nabi yang dalam mimpi. Yang tidak benar seperti ini. Karena Allah SWT telah berfirman, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nah, kalau ternyata agama masih ada ajaran-ajaran baru, yang Nabi bisa transfer lewat mimpi, berarti agama belum sempurna. Karena akan disempurnakan dengan ajaran-ajaran baru yang Nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi, sifulan mimpi, sifulan mimpi, sifulan mimpi, bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin sholat baru, dan ini tidak benar. Agama sudah sempurna. Dan ini yang menyedihkan banyak diantara kaum muslimin, yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari syaitan atau bukan. Kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Kalaupun tafsirannya benar, maka kita tahu bahwa senyit tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah. Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, berdakwallah engkau. Ya, tidak ada masalah. Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan. Rasulullah bermimpi mengatakan, bacalah Al-Quran setiap hari. Ya, tidak ada masalah. Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu misalnya. Ya, tidak ada masalah. Mimpi tersebut baik. Ini tanda kebaikan. Ya, karena mimpi atau tidak mimpi, memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Nabi mengajarin ibadah baru, maka ini musibah yang dialami oleh, dilakukan oleh sebagian orang, bermimpi dengan, berdalil dengan mimpi. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi. Mimpi kita bertemu dengan Nabi. Itu mungkin. Rasulullah SAW, Man ro'ani filman nabi fakat ro'ani. Fa'inna syaitana laya tamasalubi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nabi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi, sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syarat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nabi mengatakan, seandainya, malam ini seorang mimpi ketemu dengan Nabi. Kemudian Nabi berkata, besok satu Ramadan. Maka tidak boleh diikuti. Harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya? Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi terkadang Nabi masih hidup. Jadi, demikian. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi. Karena banyak. Terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi. Ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi. Bilang, saya ketemu dengan Nabi. Terus bagaimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak. Dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja. Kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi. Karena Nabi hubannya cuma 20 lain. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, syaitan tidak bisa niru Nabi, tapi syaitan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun adalah mimpi. Ada pun tak kala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar. Ini enggak mungkin. Nabi sekarang sudah dikubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan, tak kala di Padang Mahsyar, Rasulullah SAW menanti umatnya di haut, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, Ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah SWT, Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, pasti Nabi tahu kondisi, oh sekarang 2016, ada pengajian di Mesir Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada anu, ibu-ibu yang mengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan, aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit, sampai meninggal, Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah. Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar. Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Talib, Radiyallahu anhu. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Nabi tidak pernah ketemu dengan Tabi'i. Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya, Ali Hassan dan Hussein. Sampai jumpa di video selanjutnya.